Hapkido Pelatih Hapkido Leonardo Kencana mengatakan Hapkido merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Korea yang memiliki teknik gerak berdasarkan prinsip lingkaran yang memanfaatkan kekuatan lawan. Teknik dalam Hapkido antara lain pukulan, tendangan, kuncian, bantingan, jurus serta latihan senjata. Hapkido juga menyatukan kekuatan energi sesama dalam keharmonisan. Olahraga ini mengalami perkembangan cukup pesat di Bali mulai pertengahan 2014 dan telah memiliki dua tempat latihan di Jalan Tukat Batanghari dan Ungasan serta 50 anggota. Pada Agustus mendatang akan mengikuti seminar pelatihan dan diharapkan Hapkido Bali memiliki enam hingga tujuh pelatih. Di Indonesia Hapkido dipusatkan di Yogyakarta dan telah berkembang di 18 provinsi. Pada 2016 Hapkido akan menggelar ke jurnas untuk pertama kali. Peminat olahraga ini cukup banyak namun kurang sosialisasi. Di Bali akan segera membentuk kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hapkido itu berarti Hapkido bertambah atau berkumpul. Ki itu adalah energi. Do itu adalah jalan. Jadi bagaimana kita menyatukan kekuatan energi bersama. Perkembangan Hapkido di Bali cukup besar ya dari kita baru start 2014 setengah-tengah. Sekarang sudah memiliki dua tempat latihan. Di Bali ini kita sedang membuat pengurus kepengurusan. Kita sedang membentuk pengurus. Kita harapkan segera dibentuk. Pelatih Hapkido lainnya Winnie mengatakan Hapkido memiliki teori khusus untuk perempuan agar dapat melumpuhkan lawan laki-laki. Dengan teori dominan pada kuncian dan mengambil titik kelemahan lawan. Kita belajar tenang dulu. Setelah tenang kita cari celah di mana ada ruang kosong di antara tenaganya cowok itu. Jadi kita belajar di sana. Itu yang penting. Saat ini Hapkido Bali masih mencari figur yang cocok untuk masuk ke pengurusan. Dengan dibentuknya pengurus diharapkan olahraga Hapkido segera masuk daftar KONI Bali. Rais Wantara dan Alit Setiawan Bali TV Terima kasih telah menonton!